Terima kasih telah menonton 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 Karena home button disini hilang Otomatis operasiin iPad ini Harus pakai gesture Dan gesture di iPad ini adalah menurut gue Yang paling terbaik untuk saat ini Gerakannya tuh fluent dan smooth banget Ditambah refresh rate layarnya yang besar banget Bikin bener-bener natural Dan enak banget Mulus-mulus banget deh Mulus-mulus-mulus Terima kasih telah menonton Dan fitur baru lagi di iPad ini adalah Apple Pencil Bukan cuma Apple Pencil generasi terbaru yang keluar Tapi fungsinya juga baru Sekarang ada fitur double tap to change tools ketika lagi gambar Dan cara pair atau charge-nya itu Tinggal tempelin aja di iPad-nya karena ada magnet Oh iya, kalau lagi gambar kalian gak apa-apa Kalau tempelin tangan kalian di layarnya Karena iPad-nya hanya detect pensilnya aja ketika lagi gambar iPad Pro ini dilengkapi dengan 4 buah speaker Dua di kiri dan dua di kanan yang menghasilkan suaranya Sangat bagus Bener-bener bagus deh menurut gue Dan gue akan sunjuk live demo-nya sekarang ya Pertama gue akan kasih di kekuatan 50% ya speakernya Oke ini dia Oke gue naikin ke 70% Sekarang gue naikin ke 100% Sekarang gue jauhin dari speaker ya Untuk kameranya sama persis seperti iPhone XS dan iPhone XR Yaitu sudah dilengkapi dengan fitur Smart HDR Untuk menghasilkan foto-foto yang bagus Video yang stabil up to 4K 60fps Dan slow-mo up to 240fps di 1080p Dan juga AR experience So guys ini dia contoh perekaman pake iPad Pro 2018 Dan coba kalian komen aja gimana kestabilan videonya Plus kualitas audionya juga Karena ini cukup windy dan btw gue sambil jalan di bawah Thank you guys BAM kameranya to be honest itu cukup tebel Karena iPad-nya terlalu tipis Tapi kalo kita pake Itu gak akan ngeganggu Walaupun kita taro di meja juga gak akan goyang-goyang kok Perubahan kecil yang paling berdampak di iPad-nya adalah port chargernya Kalo dulu menggunakan lightning sekarang sudah menggunakan USB Type-C Yang membuka portal untuk external monitor dan beberapa supported camera Tapi sayang disini belum support external hard drive Brick charger ini sudah 18W Jadi pengisiannya cukup cepat Dari 0 ke 100 cuma butuh 3 jam saja Sedangkan baterainya itu 7812 mAh So guys itu dia 7 alasan kenapa kalian harus beli iPad Pro 2018 ini So thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus ngalain notifikasinya Supaya kalian tau kapan video baru di upload And as always Stay updated with up to date So guys sebelum kalian tutup videonya Disini gue mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk support kalian Karena channel ini sudah hit 20.000 subscribers Thank you buat komen positif kalian Like dan dukungan motivasinya Sehingga channel ini bisa sampai 20.000 subscribers Dan disini gue akan ngebagiin 6 hadiah Buat 6 orang pemenang berarti Yang pertama gue mau kasih Realme Buds ini Terus ada Acmic Cable Micro USB Terus abis itu 2 buah mouse Microsoft Abis itu ada Lock on Wireless Charger Ya ini yang support sampai 10W Terus terakhir itu adalah Acmic Power Bank yang 5000 mAh Jadi segitu aja videonya Please buat kalian terus dukung channel ini Caranya gampang banget Buat kalian yang mau ikutan juga Tinggal ikutin langkah-langkah di deskripsi Atau komen nanti gue akan tulis di sana ya guys Thank you untuk supportnya We'll see you in 100k subscribers Nanti orang-langkah di deskripsi Terima kasih udah